Intro Keramahan desa yang memukau membuatku untuk terus berpetualang Desa yang terada di dataran rendah kota Blitar ini Yang juga kaya dengan hasil pertaniannya Udara yang sejuk dengan pemandangan hijau membuat aku semakin semangat Apalagi sambil berjalan santai seperti ini Tuh, kok bapak-bapak ini pripon? Ini adalah susam Oh, ngerti Bapak-bapak ini sakit masak Sakit 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 Tanaman apa pak? Tanaman bernama latin Bacaurea ragemosa Sudah mulai jarang kita temui Bahkan konon tanaman buah bundung atau biasa disebut buah menteng Yang dijadikan nama jalan Di Jakarta Pusat ini sudah jarang kita temui di sana Maka tanaman buah bundung termasuk tanaman langka di Indonesia Tanaman ini tersebar mulai dari Thailand Semenanjung Malaysia, Sumatera, hingga Jawa Sekilas, buah bundung menyerupai buah dugu Namun, ada beberapa perbedaan Seperti ukuran buah dan daging dalamnya lebih kecil dibandingkan buah dugu Walau kulitnya mirip sekali dengan buah dugu Warna kulit yang lebih tua dan lebih tebal dibanding buah dugu Untuk membuat bubur cendil Diperlukan tepung beras seperti yang sedang saya kerjakan ini Bagi sebagian warga di kampung Baos ini Memang masih suka memproses bahan baku sendiri Dengan cara yang tradisional Seperti alat penumbuh beras ini Atau biasa disebut alu lumpang Walau alat ini sudah jarang kita temui Namun, bagi masyarakat desa Alat ini menjadi alat yang utama Dalam mengolah makanan Ketika mereka harus menumbuh bahan yang harus dihaluskan Setelah semua bahan siap Saatnya kita mencampur tepung beras dengan air dan diaduk hingga merantah Nah ini diaduk hingga merantah Oh ya? Tepung beras yang dicampur dengan air harus tetap diaduk Selain membuat kematangan yang merata Menghindari lengket atau gosong karena terkena panas wadah yang terlalu lama Bagi aku tidak mudah untuk memasak dengan cara tradisional seperti ini Kepulan asap tungku membuat mataku menjadi beri Agar cendil buah bundung terlihat lebih menarik Pak Win akan membuat adonan cendil dengan memberikan pewarna makanan Caranya Larutkan pewarna makanan dengan sedikit air Dan Beri sedikit gula Lalu masukkan tepung terigu Dan aduk hingga pewarna merata ke seluruh adonan Langkah selanjutnya Bentuk adonan bulat kecil-kecil Dan isi dengan buah bundung yang sudah dikupas tadi Rasa manis dan sedikit asam Akan tercampur dengan gurih adonan warna-warni Yang mencempurnakan cita rasa dalam mulut kita Adonan cendil bundung yang telah terisi Tinggal kita rebus kurang lebih 15 menit Cendil akan mengambang di permukaan Yang menandakan cendil sudah matang dengan sempurna Ini olahan terakhir dari buah bundung Yang akan aku nikmati dengan beberapa warga Di kampung bawah seputun ini Terima kasih telah menonton!